AC Milan kembali harus kembali kecewa lantaran gagal mengamankan 3 poin saat menjamu Udinese pada pekan 27 Liga Italia, Sabtu, 26 Februari 2022, dini hari tadi. Berlangsung di San Siro, AC Milan sempat unggul terlebih dahulu lewat gol Rafael Liao pada menit 29. Hanya saja Udinese berhasil menyamakan skor lewat Destini Udogi pada menit 66. Gol Udogi akhirnya menjadi gol penutup laga, di mana AC Milan dan Udinese harus puas berbagi angka. Hasil imbang tersebut tentu mengecewakan khususnya bagi AC Milan. Tim Rossoneri kehilangan kesempatan untuk menjauh lagi dari kejaran rivalnya di posisi puncak klasemen. Apalagi hasil imbang ini menjadi torehan beruntung setelah sebelumnya AC Milan juga harus puas dipaksa berbagi angka. Tambahan 1 poin membuat AC Milan mengoleksi 57 poin, terpaut 2 angka dari Inter Milan yang masih memiliki tabungan 1 laga di urutan runner-up. Terima kasih telah menonton! 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 Kegagalan beruntung AC Milan meraih poin penuh tentu menjadi sinyal bahaya bagi Pioli dalam memimpin perburuan Scudetto musim ini. Beruntung, Inter Milan gagal meraih poin tentu juga saat meladoni Genoa pada laga lainnya di kandang lawan. Kini, AC Milan masih unggul 2 poin atas Inter Milan selaku runner-up dengan catatan Merazuri masih menyimpan 1 laga sisa musim ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!